Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan papan-papan semua Setelah kita digemparkan beberapa waktu, beberapa minggu kebelakangan ini Berkenaan dengan proklamasi Melayu, proklamasi orang Melayu yang ditajah Dr. Mahadir Berkenaan dengan desas-desus tumbangkan Anwar Berkenaan dengan 120 Ahli Parlimen Bersatu Ahli Parlimen Pembangkang, kononnya sudah mempunyai cukup soongan Akhirnya semua itu didiamkan dengan kenyataan Perdana Menteri Bahwa masih kuku dan kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim masih optimis Dan masih kekal teguh berdiri sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin kerajaan hari ini Nah, saudara-saudara, akhirnya Setelah 40 tahun lamanya Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Buat satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan ramai Akhirnya selepas 40 tahun Anwar Ibrahim membuat pendedahan ini khas untuk The one and only legenda politik Malaysia Dr. Mahadir Di dalam sebuah artikel Proton 40 tahun Anwar ucap terima kasih kepada Tun Mahadir Auditorium Dewan Pusat Pelancongan Malaysia Ataupun M-A-T-I-C Yang menjadi lokasi Sambutan ulang tahun ke-40 Proton Holdings Berhad Gamat dengan tepukan gemuruh Tetamu Sebaik saja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menzahirkan Ucapan penghargaan Kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad Anwar berkata Dalam mengenang perjalanan 40 tahun Pengeluar kereta pertama negara Kerajaan Perpedaan mengucapkan Terima kasih Atas sumbangan Dr. Mahadir kepada Proton Nah saudara-saudara Walaupun di dalam keadaan yang Tegang di antara Perdana Menteri dan juga bekas Perdana Menteri Yaitu Dr. Mahadir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang kita dapat lihat di media Bahawa mereka memang sedang panas Sedang panas Berkaitan dengan Saman RM150 juta Berkaitan dengan Pendedahan kekayaan Berkaitan dengan Proklamasi orang Melayu Pada akhirnya Dalam Status Anwar sebagai Perdana Menteri Mengucapkan terima kasih Atas sumbangan Dr. Mahadir Wajar dalam mengenang Perjalanan Proton 40 tahun Di pihak pentadbiran Kerajaan Perpaduan Sekarang kita ucap terima kasih Kepada mantan Perdana Menteri Tunduk Dr. Mahadir Muhammad yang mempunyai sumbangan Dalam bidang ini Saya juga tentunya Terkenang sahabat saya Alayarham Tan Sri Yahya Ahmad Yang menunjukkan Kegairahan Untuk menjayakan Proton Pada majlis sama Anwar Tud melancarkan SUV baharu Proton X90 Dr. Mahadir Merupakan pengasas Proton Yang ditubuhkan pada tahun 1985 Dengan matlamat Membantu memacu Perindustrian ekonomi Malaysia Dengan mewujudkan Ekosistem untuk industri Automotif negara Yang masih baru pada ketika itu Dalam masa yang sama Anwar berkata Beliau percaya Proton mempunyai potensi besar Bukan sahaja dalam negara Tetapi di ASEAN Walaupun ada pasang surut Dan liku-liku Yang membimbangkan Tapi saya percaya Dengan pengurusan Dan komitmen Yang baru Nampak ada lonjakan semangat Keupayaan Untuk mengangkat Kedudukan Proton Sebagai Industri yang mempunyai Potensi besar Bukan sahaja Dalam negara Tapi juga di ASEAN Jadi saudara-saudara Akhirnya Selepas 40 tahun Anwar ucap Terima kasih Kepada Tuan Dr. Mahdir Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info selanjutnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan Yang saya amat hormati semua Akhirnya Bersatu Buat pengakuan besar Yang pasti Mengejutkan Ramai Terutamanya Presiden Bersatu sendiri Selaku Pengurusi Perikatan Nasional Sebelum ini Ada kabar angin Ada gerakan Ataupun plot Untuk tumbangkan Anwar Ada kabar angin Pembangkang Sudah mempunyai Jumlah sokongan Yang cukup Ada kabar angin 126 ahli parlimen Kononnya Sudah cukup Untuk membentuk kerajaan Menggulingkan Anwar Hari ini Namun Saudara-saudara Akhirnya Pemimpin bersatu Membuat pengakuan Selepas saja Perdana Menteri Malaysia Mencabar Pembangkang Untuk mengusulkan Perkara tersebut Bahwa mereka Sudah mempunyai Sokongan yang cukup Untuk mengusulkan Perkara tersebut Di parlimen Ditanya Berkenaan dengan Parlimen akan digantung Anwar Ibrahim Menjawab Tidak Bahkan Membawa mereka Untuk Mengemukakan Usul Bahwa mereka Sudah mempunyai Sokongan yang cukup Pada akhirnya Pemimpin bersatu Ketua Penerangan Bersatu sendiri Membuat Pendedahan Membuat Pendedahan Bahwa 126 Hanyalah Auta Hanyalah Tipu Hanyalah Dongeng Nah Saudara-saudara Seperti apa yang Dinyatakan Oleh pemimpin Kerajaan sebelum ini Bahwa Mereka hanya Bermimpi Pada siang hari Dan pada akhirnya Setelah dicabar Untuk Mengemukakan Usul Dan dipercaya Mengemukakan Bahwa mereka Mempunyai Ahli Pademan yang Cukup Akhirnya Bersatu Membuat Pengakuan Bahwa 126 Adalah Auta Ini Bermakna Bersatu Sudah Kalah Dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Menurut Pemerhatian Saya Nah Di dalam Satu artikel Yang panas Dari Syabudin.com Kecut Selepas Dicabar Anwar Bersatu Akhirnya Mengaku Angka 126 Hanyalah Auta Bersatu Akhirnya Angkat Tangan Mengaku Kalah Serta Sedar Daripada Mimpi Tentang Ketidak Mampuan Untuk Menjatuhkan Perdana Menteri Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris Berkata Kerajaan Pimpinan Anwar Cukup Kuku Kedudukannya Kerana Mempunyai 148 Sokongan Ahli Parlimen Sangat Sukar Untuk Pihak Pembangkang Mengatasi Jumlah Itu Ia Bukanlah Satu Perkara Mudah Dengan Itu Ujar Beliau Bersatu Tidak Rancangan Untuk Mengusulkan Undi Tidak Percaya Pada Sidang Parlimen Akan Datang Begitupun Untuk Menutup Malu Atas Ketidak Mampuan Yang Digembar Gemburkan Sejak Minggu Kebelakangan Ini Beliau Pula Menyalahkan Anwar Kerana Memberi Respon Sudah Pasti Perdana Menteri Akan Menutup Mulut Ataupun Mendiamkan Salah Sangka Dari Takut Untuk Ada Salah Sangka Dari Rakyat Malaysia Bahawa Konspirasi Untuk Menjatuhkan Anwar Itu Benar Atau Tidak Tapi Pada Akhirnya Perdana Menteri Berkata Konspirasi Itu Benar Namun Kita Dapat Melihat Respon Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahawa Beliau Berani Untuk Pembangkang Menunjukkan Mengemukakan Sokongan Tersebut SD Tersebut Tapi Pada Akhirnya Bersatu Pula Mengaku Bahawa 126 Adalah Auta Bagi Saya Muhyiddin Semakin Jauh Ketinggalan Dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Setelah Bersatu Sendiri Tak Tahan Lagi Hilang Sabar Buat Pengakuan Pula Mengaku 126 Adalah Auta Jadi Saudara Saudara Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini